Hai tadi awal-awalnya pedasnya rasanya enggak terlalu pedas ya tapi lama-kelamaan kayak pedas deh sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih Hai re Assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini ini aku mau nge-review sekaligus mau cobain varian terbaru dari Indomie yaitu adalah Indomie Haib Abyss Mie Getty rasa Bolognese 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 ngomong ngomongnya yomong channel aku ya Kak tahu juga Oke jadi ini adalah mie terbaru dari Indomie keluaran terbaru terus di sini tidak disponsori oleh pihak manapun alias ini aku pure aku beli dengan uangku sendiri karena aku memang penasaran banget dengan rasa mie Indomie yang varian terbaru ini Oke sekarang langsung aja kita coba ya kita makan Indomie Mie Getty rasa Bolognese Oke langsung aja kita cobain ya rasanya kayak gimana karena aku juga emang penasaran banget terus BTW sudah aku sering melihat juga di YouTube sudah lebih banyak yang nge-review jadinya aku tambah penasaran kebetulan di tempat aku belum ada nih jadinya aku beli online terus datangnya itu dua hari setelah aku pesan di online shop gitu ya terus habis itu baru sekarang aku bisa bikin video reviewnya sebelum kita makan berdoa dulu mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim ini minyak besar-besar ya enggak sama kayak Indomie yang lain itu bentukan minyak itu lebih besar terus rasanya itu lebih creamy rasa kejunya itu lebih terasa banget Terus juga kalau dibilang pedas enggak enggak terlalu pedas ya menurut aku sih soalnya rasanya kalau pedasnya itu biasa aja cuma ini yang lebih menonjol itu adalah rasa dari kejunya tadi awalnya aku masak sebungkus ternyata sebungkus itu jadinya sedikit banget aku enggak tahu kenapa padahal itu apa beratnya itu sama dengan indomie goreng yang biasanya itu cuma mungkin karena tekstur minyak ini lebih besar jadinya apa namanya jadinya itu lebih sedikit gitu loh waktu dimasak itu jadinya lebih sedikit maka dari itu aku tadi masaknya ini dua bungkus baru bisa ngedapetin sebanyak ini terus ini kayak bentukan kayak daging gincangnya tuh banyak rasanya enak ya kalau pedasnya sih sedengar aja sih spageti ala lokal yakin ini rasanya enak soalnya aku suka banget sama yang rasanya tuh keju ini rasa kejunya tuh menonjol banget hai 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 tadi awal-awalnya pedasnya rasanya enggak terlalu pedas ya tapi lama-kelamaan kayak pedas deh hehehe 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 enak banget hehehe Creamy gitu loh, rasa nere Gue enak tenang Ini kalau ditambahin telur setengah matang Tambah sip Ini lama-kelamaan pedes Tapi yakin mantep banget Spaghetti Harganya yang murmur Tinggal sesuap Habis Lami banget Oke lah ya, sekian Video dari aku Nge-review Indomie Habis Spesial varian baru Mie Getty rasa Bolognese Ini rasanya enak Terus juga harganya murah meriah Lokal banget Spaghetti versi lokal Terus untuk Ngedapetinnya Kalau aku belinya online ya Kalau daerah sini belum ada Soalnya di daerah sekitar rumahku Belum ada yang jual Terus juga Yang paling aku suka Karena aku memang suka banget Sama yang rasa keju Ini Creamy kejunya tuh Kerasa banget Kalian Wajib coba Oke Sekian dulu lah ya Video dari aku Semoga video ini bisa Menginspirasi kalian Menginspirasi Inspirasi apa? Inspirasi Yoiki Nyobain minyak Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di Like, comment, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum Wb